Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ustad yang di rumah Apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan antum yang ada di rumah Dalam keadaan sehat walafiat Oke anak-anak ustad Kegiatan anak ustad hari ini pagi ini Awali dengan mandi pagi dulu Setelah itu sarapan Bacaan aja Dan jangan lupa sholat-sholat duha Ya anak ustad Dan tetap terapkan hidup sehat Ya anak ustad Kalau selesai bermain cuci tangan Dan kalau pergi keluar Jangan lupa pakai masker Oke anak ustad yang di rumah Sekarang kita akan masuk Ke pembelajaran modul tema 3 Jadi Pembelajaran kita hari ini Yaitu Sudah masuk ke tema Tema 3 ya anak ustad Mulut tema 3 dengan judul Kegiatanku Oke anak ustad Untuk kegiatan selanjutnya Akan Akan ustad jelaskan Akan ustad jelaskan tugas antum yang ada di rumah Oke ustad Sebelum kita belajar Mari kita berdoa dulu Sikap berdoa Siap Tangan diangkat Kepala ditundukan Yang main-main digoda setan Yang baca doa disayang Allah Bismillahirrohmanirrohim Robbisrohli soderi Wayasirli amri Wahlul ubat datami lisani Yafkahu kau li Robbizidani ilman Warazukani Fahman Amin Oke Nana ustad Sekarang ustad akan menjelaskan Pembelajaran kita hari ini Modul tema 3 Dengan Judul Kegiatanku Di modul tema 3 Kita awali dengan Arti dari surat Al-Qasas Ayat ke 73 Disini Allah menjelaskan Bahwa Allah telah menjadikan Siang dan malam Kalau siang Untuk kita Melakukan aktivitas-aktivitas Sepertinya Contohnya Seperti Pergi ke sekolah Ke kantor Ke sawah Dan ke pasar Dan Allah jadikan malam Untuk kita Untuk kita bersirahat Jadi Itu Membuktikan Bahwa Allah itu Mahaku kuasa Dan Supaya kita Menjadi Hambanya yang Bersyukur Oke Disini Ada Kata-kata Yang berkaitan Dengan Kegiatan di pagi hari Contohnya Bangun Berdoa Matahari Terbit Ayam Tidur Sekolah Mandi Serapan Dan berkoko Dan ini Tugas antum Nanti Akan Ustaz Kirimkan Tugasnya Yaitu Melengkapi Huruf-huruf Yang hilang Ya Ustaz Disini Nah ini Kata-kata Yang berkaitan Dengan Kegiatan 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 di pagi hari Yang ada disini Oke Oke Nana Ustaz Itulah Pelajaran kita Hari ini Dan jangan lupa Kirimkan nanti Tugasnya Ke Walas Masing-masing Dan Tetap Jaga Kesehatannya Tetap Jaga Semangatnya Dan tetap Jaga Ibadahnya Di rumah Oke Kita tutup Kita Pelajaran kita Hari ini Dengan membaca Hamdara Dan doa Penutup pelajaran Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha Illa amta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati